Persekutuan Tusuk Kondi Kemalajilit 28. Ketua Lembah Raja Setan. Hanting cepat berpaling ke muka lagi. Diam-diam ia bersyukur dalam hati, sungguh berbahaya. Jika aku berpaling ke belakang melihatnya, dia tentu mempunyai alasan untuk mengatakan bahwa karena aku sudah melihat wajahnya maka perjanjian tiga hari itu pun tak berlaku lagi dan dengan demikian dia dapat membunuh aku orang aneh yang di belakangnya itu menunggu sampai beberapa saat, tiba-tiba angkat kaki pelahan-lahan dan pergi. Hanting tak berani berpaling melihatnya. Hanya dari langkah kakinya ia dapat menduga bahwa orang itu sudah jauh dari tempatnya. Walaupun soal itu tampaknya sederhana sekali tetapi memerlukan suatu kesabaran besar untuk menindas keinginan hati. Sekali ia mau berpaling, tentulah ia dapat mengenali siapakah orang itu. Tetapi demi keselamatan Kim Lo-ji, dia terpaksa menekan perasaannya. Ia tengadahkan kapala menghela nafas panjang lalu melakukan pernafasan lagi. Setelah memulangkan semangat, ia mulai mengurut tubuh Kim Lo-ji. Berselang beberapa waktu, tiba-tiba ia rasakan pancaran tenaga dalamnya macet. Ia terkejut dan hentikan pengurutannya. Pikirnya, selama sehari semalam ini tenaga dalamku tak pernah berhenti. Mengapa sekarang tiba-tiba macet sering tak berferpikir begitu, ia rasakan tubuhnya lemas dan lapar sekali. Kembali ia berpaling memandang ke arah dua piring besar. Pikirnya, kalau makanan dalam kedua piring besar itu tak kehujanan, aku tentu tak sampai menderita kelaparan. Ia merasa kemacetan tenaganya itu karena lapar. Dan saat itu ia baru menyadari bahwa sudah dua hari satu malam ia tak makan, dan makin teringat, makin terasa laparnya itu. Kalau tak segera mendapat makanan, bukan saja ia tentu tak dapat melanjutkan memberi pertolongan tenaga dalam kepada Paman Kim, pun ia sendiri tentu tak tahan lagi. Tak disadarinya, ia meneguk air liur dan menghela nafas panjang, masih kurang dua hari dua malam lagi, apakah aku kuat bertahan tiba-tiba dari belakang menjulur sebuah besi porselin putih dan terdengar suara lembut berseru, Engkau tentu lapar sekal. Lekas makanlah separoh ayam ini, hanping memandang basi porselin itu. Selain separoh ikan ayam pun masih ada dua biji bakpao, sekerat daging wangi. Tetapi pada saat ia hendak menjemputnya tiba-tiba teringatlah ia akan sebuah hal dan ia pun menghela nafas, budi kebaikan saudara, Aku hanya dapat mengaturkan terima kasih saja, engkau tak lapar tanya orang itu heran. Lapar sekali, sahut hanping, tetapi kedua tanganku ini tak dapat ku lepaskan dari jalan darah di tubuh pamanku. Maka terpaksa tak dapat mengambil makanan itu. Agaknya orang itu marah sekali. Dengan mendengus dingin ia terus menarik kembali baki porselin itu. Hanping menelan air liur lagi. Ia kertak gigi dan pejamkan sepasang mata, berusaha keras untuk menindas rasa laparnya. Ia pun segera empos semangat tetapi rasa lapar menyerang hebat sekali sehingga sukar untuk mengerahkan tenaga murni. Seperminum teh lamanya, tiba-tiba ia mencium bau daging yang harum. Ketika membuka matu dilihatnya sepotong paha ayam tengah melekat pada bibirnya. Dan dari belakang pun terdengar suara yang ramah, baiklah, biarlah kumakankan kepadamu. Karena laparnya, tanpa berkata apa-apa, hanping pun membuka mulut dan cepat melahapnya habis. Orang yang di belakang itu tertawa, apakah engkau lapar sudah lama? Engkau makan seperti serigala kelaparan, kemudian ia menyodorkan bakpao dengan ikan ayam. Setelah makan separoh ayam dan dua buah bakpao, rasa panas yang menyerang perutnya itu mulai meredah. Ia kesutkan mulutnya pada ujung baju seraya berkata, Sekalipun dua hari lagi engkau hendak membunuhku, tetapi budimu memberi makan pada hari ini, aku tetap merasa berterima kasih sekali, orang di belakang itu diam saja. Sampai beberapa jenak baru kedengaran menghelana pasarawan lalu ayunkan langkah. Mendengar langkah kaki orang itu amat syarat, hengting menduga hati orang itu tentu sedang dilanda pikiran yang berat. Hanya sejenak memikirkan soal itu, hengting terus menghapus segala pikiran dan mulai mengerahkan tenaga murni untuk menyaiurkan tenaga dalamnya mengobati paman kim. Pada saat ia berhenti lagi tiba-tiba pada upun-upun kepalanya bertambah sebuah beban. Dan ketika menengadah memandang ke atas, ternyata sebuah topi rumpu telah menutup kepalanya. Rupanya untuk melindungi kepalanya dari sinar matahari dan hujan. Cepat sekali tiga hari telah lewat. Hengting mempunyai topi untuk mencegah panas dan hujan dan ada pula orang yang mengantarkan makanan agar tenaganya tetap kuat. Berkat bantuan itulah maka akhirnya ia berhasil menyelesaikan pertolongan kepada Kim Lo Ji. Orang yang mengantar makanan itu rupanya makin lama makin memperhatikan diri pemuda itu. Hal itu dapat ditilik dari jenis makanan yang dihidangkan setiap harinya tentu pilihan dan lezat rasanya. Hari keempat pagi sekali, hengting dapatkan beberapa jalan darah Kim Lo Ji sudah mulai melancar lagi. Lukanya hampir sembuh. Sudah tentu ia amat girang, sekali. Serunya berbisik. Paman, sekarang silahkan Paman membuka mata melihat-lihat. Hampir tiga hari lamanya Kim Lo Ji dalam keadaan limbung tak ingat diri. Ada kalanya ia seperti kehilangan kesadaran pikirannya dan tidur pulas. Dan ketika bangun pun tak tahu apa yang telah terjadi. Tetapi ia tetapi ingat bahwa ia tak boleh membuka mata. Selama dalam penderitaan itu, banyak sekali hal dua yang membayang di benaknya. Maka gelagapanlah ia ketika mendengar perintah Hong Ping supaya membuka mata itu. Pelahan-lahan ia segera membuka kelopak matanya. Dengan wajah mengulung senyum, berkatalah Hong Ping, cobalah Paman mencoba bernafas agar dapat diketahui apakah jalan darah Paman yang terluka itu sudah lancar kembali atau belum. Kim Lo Ji melakukan perintah. Ah, ternyata jalan darahnya sudah lancar lagi. Tiba-tiba ia berbangkit dan mencekal lengan Hong Ping, beberapa air mata menitik turun dari pelapuknya. Ah, nak, engkau menderita sekali. Selama hidup belum pernah Kim Lo Ji memiliki rasa tegang dan terharu seperti saat itu. Luapan hatinya seperti menyumbat tenggorokan sehingga tak dapat berkata apa-apa. Tak tahu ia bagaimana harus mulai bicara, Hong Ping tengadahkan kepada menghela nafas. Ia berusaha untuk menekan perasaannya, karena mengobati Paman maka tenagaku telah habis. Dan perlu beristirahat selama beberapa hari. Aku hendak mohon Paman supaya membelikan obat untukku, teringat bahwa janji matinya kepada orang yang tak diketahui itu hanya tiga hari dan hari itu sudah tiba, maka ia harus mencari akal untuk memergikan Kim Lo Ji dari situ. Karena kalau tidak, Pamannya itu tentu akan menghalangi pembunuhan itu. Kim Lo Ji serentak menyahut, tahukah apa ramuannya? Aku tentu segera membelikannya, Hong Ping tertawa hambar. Sembarangan saja ia mengatakan beberapa macam obat. Dia pernah melihat si darah baju ungu menulis resep untuk mengobati luka tingling. Samar dua ia masih ingat satu dua macam dan mengatakan kepada Kim Lo Ji. Walaupun tak mengerti tentang obat duaan, tetapi pengalaman Kim Lo Ji dalam dunia persilatan amat luas sekali. Dia terkesiap kaget ketika Han Ting mengatakan obat dua yang termasuk dalam resepsi darah baju ungu lah segera mencatatnya dalam hati dan berkata, Ping Ji, tunggulah aku di sini, sambil memandang ke langit. Ia berkata pula, sebelum malam hari, aku tentu sudah kembali ke sini. Han Ting hanya tersenyum, katanya, ah, tak perlu Paman bergegas-gegas. Aku hanya kehilangan tenaga murni saja. Luka Paman baru sembuh, jangan berjalan cepat-cepat. Jika malam ini tak dapat datang kemari, besok pagi pun tak mengapa, rupanya Kim Lo Ji ngotot hendak mengobati Han Ping, serunya. Betapapun juga, malam ini aku tentu dapat kembali ke sini, tanpa menunggu pernyataan Han Ping, Kim Lo Ji terus siari kencang. Memandang bayangan pamannya, tiba-tiba timbulah rasa rawan dalam hati Han Ping, serunya pelahan, sampai jumpa Paman. Pada saat engkau kembali membawa obat, kepalaku tentu sudah terpisah dari tubuhku, dia berkata dengan suara yang amat lirih sekali. Tetapi entah bagaimana, Kim Lo Ji seperti kena strom dan tiba-tiba berhenti, berpaling ke belakang. Sudah tentu Han Ping terkejut sekali. Ia kira pamannya tentu mendengar kata-katanya tadi. Tampak Kim Lo Ji mengangkat lengannya yang tinggal sebelah itu dan berseru, jangan pergi kemana-mana. Sebelum hari gelap, aku tentu sudah kembali, habis berseru Kim Lo Ji terus gunakan ilmu lari cepat. Setelah lenyap dari pandangan, Han Ping pun berbangkit perlahan-lahan. Ia melangkah keluar dari gerumbul rumput. Dilihatnya rumput menguning kering, daun dua gugur bertebaran di tanah. Suasana diselimuti dengan hawa kematian. Tiga penjuru arah dikelilingi gunung. Hanya di sebelah barat yang merupakan hutan lebat. Merupakan sebuah tempat yang tak pernah dijelajahi manusia. Segerumbul rumput setinggi orang, tampak merimbun pada jarak setombak jauhnya. Rupanya tanah itu agak subur karena masih terdapat rumput dua yang hijau. Hati Han Ping saat itu seperti gelombang air sungai Tiang Kiang. Bergolak dan beralun hebat. Pelahan-lahannya menghampiri gerumbul rumput dan berkata seorang diri, Ah, tempat ini baik sekali untuk kuburanku, dia berdiri termangu-mangu lalu kembali ke tempat alang dua semula tadi, duduk bersila bersemedi mengheningkan cipta. Tetapi ia gagal. Berbagai pikiran melalu lalang di benaknya. Segala kesukaran dan penderitaan selama ini akhirnya hanya berakhir dengan kematian. Tetapi suatu kematian yang tak dapat dilawan dengan kegagahan. Karena pikiran kacau, ia tak dapat menenteramkan pemusatan hatinya. Tiba-tiba terdengar derap langkah yang berat berjalan pesat dan berhenti di sampingnya. Han Ping menduga tentulah orang yang membuat janjinya kepadanya itu. Diam-diam ia pasrah, ah, karena aku sudah rela menyerahkan nyawa, tak perlu ku harus melihat tampang mukanya lagi. Dengan keputusan itu tanpa membuka matu ia terus berseru, silahkan turun tangan sederhana sekali kata-kata itu tetapi penuh mengandung luapan perasaan hatinya. Dem-dem sakit hati yang belum terhimpas, kawan dua yang tak sempat ditemuinya dan segala suka duka pengalamannya selama ini, telah campur aduk memenuhi benaknya hampir saja. Ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak menumpahkan isi hatinya. Karena sejak itu toh ia takkan berada di dunia lagi. Tiba-tiba orang itu hentikan langkah lalu pelahan-lahan menghampiri ke arahnya. Diam-diam Han Ping mencurahkan perhatiannya. Dari langkah kaki, mudah-mudahan ia dapat menduga siapakah orang itu. Tetapi pada lain saat gam-diam ia menertawakan dirinya sendiri dan hati budi manusia. Ia heran mengapa selalu terjadi pertentangan antara akal budi yang luas dan perasaan hati yang pasrah. Bahkan sampai pada detik dua kematian, ia masih mengandung perasaan dua itu. Dalam saat dua itulah ia makin menyelami akan arti jiwa dan perasaan hati manusia. Langkah kaki pendatang itu makin dekat dan akhirnya berhenti di mukanya. Han Ping diam-diam menghela nafas dan berkata pelahan, saat ini waktu perjanjian tiga hari sudah tiba. Silahkan engkau turun tangan aku, takkan mati dengan penasaran. Tiba-tiba ia teringat bahwa pengorbanan itu adalah karena menolong seorang keluarga satu-duanya yang dimiliki dalam dunia mi. Secercah senyuman mengulum di bibir pemuda itu. Angin musim rontok berhembus. Dan pendatang yang berada di hadapannya itu berseru kaget, turun tangan. Turun tangan bagaimana Han Ping tersenyum dan berkata pelahan, karena sudah berjanji dalam waktu tiga hari, maka sekalipun engkau cincang tubuhku aku takkan mendendam kepadamu. Saat ini aku sudah tak menghiraukan soal kematian lagi. Silahkan engkau lekas saja mulai agar jangan menyiksa diriku begitu lama nada kata Han Ping begitu tulus dan tak mengandung ketakutan sama sekali. Pendatang itu diam-diam merasa kagum dan menghela nafas. Tiba-tiba terdengar pula orang itu berkata dengan suara parau yang tersendat-sendat, Tuan apakah yang engkau katakan itu aku benar-benar tak mengerti, serem tak tergetarlah hati Han Ping, serunya dengan nada heran, siapakah saudara ini walaupun bertanya begitu namun Han Ping tetap tak membuka mata. Tiba-tiba orang bersuara parau itu berteriak, Hai kiranya Tuan ini, orang itu hendak mengatakan bahwa Han Ping seorang buta tetapi sungkan. Maka cepat-cepat ia menjawab pertanyaan Han Ping tadi, Aku bernama Tio Tiong, ada orang yang menamakan diriku Tio Yetia. Jika Tuan hendak memberi pesan apa-apa, silahkan. Aku masih mempunyai cukup tenaga untuk melakukan. Jika suruh aku turun tangan, sungguh kebenaran sekali. Tetapi kalau suruh aku mengasah otak, itu, ia tertawa mengekeh dan berhenti berkata. Pikiran Han Ping bergolak tak keruan. Tak tahu ia apakah pendatang itu hendak mengolok dirinya atau memang tak mempunyai hubungan peristiwa yang menimpa dirinya. Akhirnya ia tak kuasa lagi untuk tak membuka mata. Ketika memandang ke muka, tampak seorang lelaki berumur tahun 1930-an tahun, memikul kayu bakar. Dan pada pinggangnya terselip sebatang kapak besar, dua kali besarnya dari kapak yang biasa digunakan tukang penebang pohon. Kini sadarlah Han Ping bahwa orang itu hanya orang yang kebetulan lalu di tempat itu. Tio Tiong melonjak kaget dan menyurut mundur dua langkah lalu letakkan pikulannya. Bermula ia kira Han Ping seorang buta. Tak tahunya ternyata bisa melihat bahkan matanya memancarkan sinar berkilat-kilat tajam sekali. Han Ping kerutkan dahi dan tertawa hambar, katanya, Benarkah engkau ini tukang pencari kayu yang sedang lewat di sini Tio Tiong batuk-batuk lalu menyahut? Benar. Aku menuntut penghidupan sebagai pencari kayu di hutan sudah hampir sepuluh tahun lamanya, apakah tiap hari engkau lalu di sini? Tidak. Sudah sebulan iibih aku tak jalan di sini, Han Ping menghela nafas pelahan, ujarnya, kalau begitu engkau tentu tak tahu, kata Han Ping kepada orang itu dan dirinya. Tio Tiong tertawa, ah, cuan seorang terpelajar, apa yang tuan ucapkan sudah tentu aku tak mengerti, habis berkata ia terus memikul pikulannya dan hendak angkat kaki. Melihat kayu yang dipikulnya itu tak kurang dari 200 kati beratnya tetapi tampaknya dengan mudah sekali orang itu memanggulnya, Han Ping berseru memuji, ah, tenagamu sungguh hebat sekali. Kali-kali ini Tio Tiong dapat mengerti kata-kata Han Ping lah mereka tertawa, tadi telah kukatakan bahwa aku ini seperti kerbau liar. Kecuali menebang kayu, lain-lain pekerjaan aku tak mampu melakukan, tergerak hati Han Ping, tegurnya, engkau tinggal dengan siapa di rumah kecuali ibuku dan aku, tiada lain orang lagi. Han Ping tertawa rawan, ah, engkau sungguh beruntung karena masih mempunyai ibu yang merawatmu, ia merogoh ke dalam saku dan mengeluarkan dua biji uang emas, katanya, ambil dan pakailah. Seumur hidup Tio Tiong belum pernah melihat uang emas dan sekian banyak uang perak tercengang dan memandang uang emas itu dengan agak gemetar. Dia benar-benar terpesona melihat sekian banyak uang emas itu. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ia menghela nafas, serunya, aku belum mengerjakan sesuatu untuk Tuan, mana bisa menerima sekian banyak hadiah. Taruh kata aku bekerja padamu selama 10 tahun, pun tak perlu mendapat upah sekian banyak, kepolosan dan kesederhanaan pemuda itu membangkitkan perasaan Nurani Han Ping, pikirnya, jika aku tak menunaikan tugas membalas sakit hati, Kalau aku masih mempunyai ayah bunda, rela aku hidup sebagai dia, menuntut kehidupan yang sederhana, Han Ping menghela nafas, ujarnya, uang ini bagiku sudah tiada gunanya lagi, sepasang matah, Tio Tiong terbeliak lebar, serunya, aneh, mengapa uang emas tak berguna? Uang sekian banyak itu dapat dibelikan kerbau dan sawah atau kuda dan kereta. Suatu kekayaan yang dapat dibuat mencari istri, ya, pendek kata dapat dibuat apa saja. Mengapa Tuan katakan tak berguna Han Ping tertawa-tawar, aku segera akan mati. Ambilah yang ini dan belikan sebuah peti mati untukku. Besok engkau datang lagi kemari untuk mengurus mayatku dan tanamlah di bawah gerumbul rumput itu. Kelebihannya, belikan saja sawah, kuda, kerbau dan istri. Rawatlah ibumu sampai masa hari tuanya, dengan tangan gemetar, Tio Tiong menerima uang itu, katanya, akan ku bawa pulang dulu uang ini dan akan ku tanyakan bagaimana pendapat ibuku, ternyata pemuda yang jujur dan sederhana ternyata tertarik juga akan harta benda. Diam-diam Han Ping tersenyum. Rupanya ia makin mengenal lebih dalam tentang hati manusia. Pelahan-lahan ia pejamkan mata. Pada saat menghadapi kematian, segala kenangan akan berhamburan melalu lalang. Setelah menderita kegoncangan perasaan, akhir nfa hati Han Ping pun tenang sekali. Pelahan-lahan ia menyalurkan pernapasan. Dalam hari dua biasa, sukar orang untuk membersihkan pikirannya dari segala ingatan dan kenangan. Tetapi saat itu Han Ping benar-benar tetap memasrahkan diri dalam kewampaan. Hatinya sepi, dari segala rangsangan nafsu dan keinginan, kenangan dan ingatan. Tak berapa lama ia rasakan dari perutnya meluap serangkum hawa mumi yang bergolak keras. Kalau biasanya mengalami hal semacam itu, ia tentu segera hentikan penyaluran papas. Tetapi saat itu ia sudah tak menghiraukan jiwanya lagi. Diam-diam ia memikir, ya, benar, racun yang diberikan orang itu tentu sudah mulai bekerja, ia pun melanjutkan penyaluran napasnya. Ia merasakan hawa murni yang luap itu, menembus kedua belas lapis urat dan jalan darah lalu menuju ke bagian sengsi Hian Kuan. Darah dalam sekujur tubahnya, pun ikut bergerak mengikuti hawa murni itu. Darah yang bergolak naik turun, membuat perasaannya tak enak dan hati tak tenang. Tiba-tiba saat itu terdengar derap langkah kaki orang lagi. Dan detik itu Honping sedang mengalami godokan hawa murni dan darah yang bergolak dan membinal. Keadaannya menyerupai seekor burung bangau yang kebuakan dalam sangkar dan hendak menerobos keluar. Topi rumput yang dikenakannya pun sudah berlubang besar. Dia sedang berjuang keras untuk menghamburkan kesemuanya itu keluar, tetapi lubang yang hendak ditembusnya itu terlalu kecil. Dia tak dapat menembusnya. Sekalipun dia merasa bahwa pendatang I tak menghampiri ke tempatnya tetapi ia tak dapat memperhatikannya. Dan memang ia tak mau mengacuhkan siapa pendatang itu. Karena pikirnya, toh akhirnya ia tentu harus mati tiba-tiba tenaga murni dan darah itu melanda ke atas dan benaknya seolah-olah bergetar keras. Perasaan dan kegelisahan hatinya lenyap tiba-tiba. Sebagai gantinya ia merasa seperti dibuai-buai dan ringan sekali tubuhnya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba pergelangan tangan kanannya dicekal orang dan serentak terdengar suara seseorang yang belum dikenalnya, bagus, menjelajah ke seluruh pelosok dunia. Akhirnya tanpa banyak susah payah telah ku ketemukan, merasa bahwa nada orang itu tak mengandung arti yang baik, mendadak Hon Ping membuka mata. Dilihatnya seorang padri tinggi besar sedang gunakan tangan kiri untuk mencekal pergelangan tangan kanannya dan tertawa nyaring. Setelah mengamati orang itu, tiba-tiba Hon Ping teringat. Padri itu adalah Hui Kota Isu, salah satu dari kedua orang padri tingkat Hui dari Siao Lim Si yang masih hidup. Hui Kota Isu tertawa meringkik seperti naga, sembada sekali dengan perawakannya yang tinggi besar. Nadanya berkumandang memenuhi gunung. Rupanya padri itu gembira sekali, maka ia begitu tegang dan tertawa meringkik sampai beberapa saat baru berhenti. Akhirnya engkau dapat ku ketemukan juga, ha, ha. Aku telah mencarimu di seluruh penjuru dunia, katanya dengan dingin. Tetapi Hon Ping tenang sekali. Setitik pun ia tak gentar dan tertawa tawar, karena sudah menemukan aku, kiranya Lo Sian Su tak perlu begitu gembira sekali. Lidai padri itu meluap hawa pembunuhan, serunya, jangan berlagak pura-pura, lekas serahkan-serahkan apa tanya Hon Ping. Pedang pemutus asmara diam-diam Hon Ping membatin, aku sudah hampir mati, menyimpan pedang pusaka pun tiada gunanya. Pedang itu kuambil dari siyaulim si baik ku kembalikan kepada mereka lagi, daripada jatuh ke tangan orang lain, dengan keputusan itu ia segera memasukkan tangannya ke dalam baju dan merabah pedang pusaka itu. Ujarnya, terimalah padri Hwi Ko cepat menyambuti lalu memasukkan ke dalam baju, katanya, kotaknya hilang seketika wajah padri itu berubah memberingas, serunya, sekalipun pedang ini tajamnya bukan kepalang tetapi kotak pedang itu jauh lebih berharga dari pedang ini. Saat itu nyawamu berada dalam tanganku. Apabila mati, orang tentu takkan dapat berbuat suatu apa. Menyimpan kotak pedang pun tiada gunanya. Harap suka menimbang lagi semasak-masaknya, Hon Ping tengah dahkan kepala dan tertawa ringan, soal mati dan hidup, aku sudah tak menghiraukan lagi. Apabila Loh Sian Su hendak menggertak dengan ancaman itu, rasanya Loh Sian Su salah hitung, ia berhenti sejenak untuk tersenyum lalu berkata pula, tetapi pedang itu memang sebuah pusaka yang jarang terdapat dalam dunia mengembalikan kepada gereja Siolin, memang sudah selayaknya. Mengenai kotak pedang itu, saat ini berada pada darah baju ungu dari Lem He Bun. Silahkan Loh Sian Su meminta kepadanya Huiko tersenyum, pedang berada di tanganmu, mengapa kotaknya pada lain orang? Bagaimana aku dapat percaya keteranganmu itu Hon Ting berseru lantang, apa yang ku katakan memang sungguh dua. Tetapi kalau engkau tak percaya, aku pun tak dapat berbuat apa-apa. Hui Gong dan Hui In kedua Loh Sian Pua adalah paderi yang luhaur pribadi. Aneh, mengapa beda sekali dengan engkau yang begitu tamat? Sesama kaum perguruan dan sama-sama mengabdikan diri dalam pertapaan mengapa beda sekali sifatnya? Ku kembalikan pedang pusaka itu kepadamu adalah semata matu karena memandang muka Hui Gong dan Hui Lo Ciam Pua. Hektometer, enggan benar aku berurusan dengan engkau. Habis berkata ia terus pejamkan matu lagi. Hui Koh memandang wajah pemuda itu tampak serius. Sedikit pun tak memantulkan rasa takut mati. Diam-diam paderi itu tergetar hatinya, pikirnya, anak yang masih begitu muda sekali mengapa memandang kematian seperti pulang ke rumah saja, entah bagaimana Hui Koh merasa malu dan menyesal. Pelahan-lahan ia lepaskan cekalannya. Han Ping pun tenang sekali membuka matu dan tertawa hambar. Serunya, bahwa kota pedang pemutus asmara berada di tangan darah dari perguruan Lem Hebun, seluruh kaum persilatan dari wilayah Kang Lam, Kang Pak Tau semua. Mereka menduga kedatangan darah Lem Hebun ke daerah Tionggoan itu tak lain karena hendak mengejar kota itu. Kukira Lo Sian Su pun tentu sudah mendengar berita itu. Saat itu tokoh dua dari dua lembah dan tiga marga, telah terkocok dalam lomba perebutan kotak mendapatkan kotak pedang, itu dari tangan si darah baju ungu. Lo Sian Su tentu juga akan mencari kotak itu maka silahkan saja lekas dua ke sana. Kalau terlambat, dikhawatirkan akan terjadi perubahan. Mungkin akan sudah jatuh di tangan orang lain, dimanakah sekarang darah baju ungu itu tanya Hui Koh. Pada waktu ku tinggalkan, mereka masih berada di makam tunggal. Saat ini pergi kemana, aku pun tak tahu. Tetapi lah bermarkas di desa Biklisan di Gunung Longsan. Nap, apa yang ku ketahui sudah ku katakan semua. Kalau Lo Sian Su pergi, silahkan, Hui Koh kerutkan sepasang alis, berkata, ada sebuah soal yang terkandung dalam hatiku, entah apakah pantas ku tanyakan silahkan mengatakan sajalah yang kau berada di sini ini menunggu siapa kematian sahut Han Ping. Apa? Menunggu mati Hui Koh terbeliak kaget. Benar, aku memang sedang menunggu kematian. Han Ping berhenti sejenak lalu berkata, Jika tidak menunggu kematian, pedang pemutus asmara itu tentu takkan ku serahkan kepadamu. Walaupun pedang itu milik Siow Lim Si, tetapi karena kalah bertaruh maka Hui Gong Lo Chiampu telah menyerahkannya kepadaku. Bila aku masih dapat hidup di dunia, aku tentu akan menjaga pedang pusaka itu sebaik-baiknya tetapi saat ini engkau toh belum mati mengapa engkau rela melepaskan pedang itu Han Ping tertawa, aku akan segera mati, aku takkan hidup lama lagi. Paling lama hanya sampai besok matahari terbenam. Mungkin dalam beberapa saat ini, walaupun tak faham akan ilmu perbintangan tetapi melihat seri wajahmu, tak seperti orang yang menderita luka parah. Juga bukan terkena racun ganas. Tetapi mengapa tak henti duanya engkau mengatakan akan mati saja Han Ping tertawa, soal di dunia, memang banyak yang terjadi di luar dugaan orang. Aku tak suka mengatakan hal itu kepada lain orang, Lo Sian Su Koma belum habis ya berkata, tiba-tiba terdengar suara orang menggerung hebat, menyingkirlah telinga Hui Kota Jam sekali. Serempak pada saat mulut Han Ping berteriak supaya menyingkir, paderi itu sudah menangkap sambaran golok menabas. Sekali kedua bahu paderi itu bergoncang, orangnya pun sudah berkisar semeter. Wut titik secepat kilat menyambar muka selarik sinar putih berkelebat di samping telinga Han Ping. Tanpa berpaling memuka, Hui Kota membentak penyerang itu, siapakah yang berani menyerang aku secara pengecut itu terdengar suara tertawa melengking tinggi dan teriakan, cobalah engkau rasakan ilmu hujan mencurah yang kumainkan ini kembali serangkum sinar putih berkelebat. Sasarannya sungguh aneh. Tidak langsung menyerang Hui Kota, melainkan tunggu setelah paderi itu berdiri tegak, tiba-tiba ditabur sinar kemilau seluas 2 meter. Bahu Hui Kota sedikit bergetar dan tiba-tiba tubuhnya miring. Jubahnya yang bergerombongan itu sepintas pandang menyerupai kupu dua yang beterbangan, melonjak-lonjak ke atas. Gerakan dan sikapnya tenang sekali. Namun hamburan sinar pedang itu tak mampu mendekatinya. Matahari makin panas. Tetapi sinar pedang penyerang itu jauh lebih dasyat dari sinar matahari. Dengan sambaran angin yang mendesis-desis, pedang itu membabat kaki Hui Kota dan melanda ke arah Han Ping. Han Ping tetap duduk seperti patung. Setitik pun ia tak jari melihat sinar pedang pembawa maut itu. Pada saat masih terpisah setengah meter, tiba-tiba sinar perak itu lenyap dan menyambar lewat di sisinya. Angin yang tajam menghambur bajunya. Ternyata saat itu Hui Kota sedang melambung ke atas. Ketika melihat ketenangan Han Ping Lapun Melayang turun lagi ke bumi dan tiba-tiba mengagumi ketenangan pemuda itu. Kalau benar dia harus mati hari ini sungguh suatu kerugian benar bagi dunia persilatan, sesempit-sempit pikirannya. Namun ketika melihat kelapangan dada dan ketenangan pemuda itu, tanpa disadari ia tunduk dalam hati. Pada saat padari itu masih menimang-nimang, sekonyong-konyong dari belakang terdengar suara orang tertawa dingin. Hui Kota kerutkan alis dan berseru, setelah hujan mencurah dari langit, iyalo bagaimana lagi suara orang di belakang yang bernada seperti suara wanita itu, sepatah demi sepatah berseru. Masih ada bintang mengalir kata itu diserempaki dengan sambaran angin dari belakang. Karena menjaga gengsi tadi Hui Kota mau berpaling. Tetapi saat itu ia benar-benar terkejut mendengar kata-kata orang di belakang itu dan taburan senjatanya yang menghamburkan angin tajam. Mau tak mau ia berputar tubuh dan terkejut melihat segumpal sinar perak, lurus menyerang kepadanya. Gumpalan sinar perak itu mengumpul satu, tipis tetapi tidak buyar, lalu daripada gumpalan sinar yang tercipta dari jurus hujan mencurah dari langit tadi. Gumpalan sinar perak kali ini mengandung perbawah yang membuat hati orang tegang. Seketika Hui Kota getar hatinya, tanpa menunggu sinar perak itu melanda dirinya, cepat ia berputar tubuh, dan melesat 2-3 meter jauhnya. Baru ia bergerak, tiba-tiba terdengar bunyi menering dan sebersit sinar perak yang melayang di atas kepalanya itu mendadak meluncur cepat sekali. Tering, tering, tiga bersit sinar perak yang bermula menyerang lurus ke muka tiba-tiba pun berhamburan memujur ke samping. Dan kemudian terdengar pula berdering-dering suara tajam. Serentetan sinar perak itu mengumpul jadi satu dalam bentuk gumpalan-gumpalan sinar yang berhamburan keempat penjuru. Bagaikan hujan mencurah, sinar itu menghambur ke tubuh Honping yang duduk tenang laksana sebuah karang. Rentetan bunyi mendering itu, tak ubah seperti lonceng kematian yang dicanangkan oleh malaikat tel maut. Belum senjata itu tiba-tiba, orang tentu sudah patah nyalinya. Honping membuka matu dan mencurahkan pandang matanya ke arah sebersit benda bersinar yang berada di tengah gumpalan sinar perak itu. Sedikitpun ia tak mau mengacuhkan pada lingkaran sinar perak yang berhamburan di empat penjuru itu. Pada saat Huiko loncat menghindar ke samping tadi, ia masih sempat memandang ke arah Honping. Dilihatnya benda bersinar yang melayang paling depan, saat itu sudah tiba pada jalan darah berbahaya di dada Honping. Dalam detik dua yang berbahaya itu, tiba-tiba Honping ngulurkan tangan kanannya. Sekali jarinya menutup pelahan, terdengar suara mendering dan benda bersinar itu pun tersiap ke samping. Dan secepat itu, dengan masih dalam keadaan duduk, tubuh pemuda itu melambung ke udara. Gumpalan sinar perak yang berhamburan tadi, pun melimpah angin kosong. Keberanian yang luar biasa, ilmu yang hebat Huiko menghamburkan pujian pelahan. Pun ketika masih dalam sikap duduk dan meluncur turun ke tanah, Honping tertawa-tawar, serunya, ah, lociampu keliwat memuji tetapi padari itu tak menjawab apa-apa. Pandangan matanya diarahkan ke gerumbul rumput yang terpisah setombak lebih jauhnya seraya berserunya ring, jurus hujan mencurah dari iangit dan bintang-bintang mengalir, sudah ku terima. Entah apakah masih ada lain jurus yang lebih lihai lagi dari balik gerumbul rumput segera terdengar suara melengking, berkisarlah lima langkah ke kiri dan cobalah pula jurus ilmu Sen Goan Lian Te serta Tian Hui Bong ini wajah Huiko berubah seketika. Serunya, untuk menerima kedua ilmu kepandayanmu itu, aku tak keberatan. Tetapi lebih dulu dapatkah ku ketahui siapakah gerangan nona ini seketika dari balik gerumbul rumput itu muncul seorang gadis berpakaian hitam. Punggungnya menyanggul sepasang pedang. Dengan langkah palahan ia menghampiri ke muka. Honping terkesiap. Rasanya ia pernah kenal dengan nona itu tetapi sesaat ia lupa entah di mana. Tampak bola metu nona itu berkeliaran sejenak lalu mencurah ke arah honping dan tertawa. Serunya, keberanianmu sungguh membuat orang kagum sekali kemudian ia alihkan pandang matanya kepada Hui Ko. Serunya, apakah engkau ini salah seorang paderi dari gereja Siow Lim Si? Aku adalah Hui Ko dari Siow Lim Si. Dalam dunia, orang yang mampu menghindar dari taburan ilmu hujan mencurah dari langit dan bintang mengalir pindah, sedikit sekali. Ilmu kepandayanmu hebat sekali, pada ritua. Maka aku duga engkau tentu dari gereja itu, seru nona itu. Hui Ko melihat nona itu berpakaian baju hitam dan wajahnya amat cantik yang berumur di antara tahun 2020-an tahun. Tetapi dapat menggunakan ilmu kepandayan yang begitu hebat, tentulah bukan seorang nona sembarangan. Maka segera ia berkata dengan serius. Entah siapakah nama nona yang mulia setelah menyaksikan betapa kepandayan Hong Ping menghadapi serangan dasyat dari nona itu, kecongkakan Hui Ko mulai menurun. Andai kata ia jadi Hong Ping, tentulah ia tak mudah bersikap begitu pasrah seperti anak muda itu. Tampak nona baju hitam itu tertawa-tawar, aku bernama Siang Kuan Wan Cheng, Hong Ping tergetar hatinya. Tiba-tiba ia teringat kalau pernah bertempur dan menderita luka dari nona itulah menyelutuk, aku berjanji padamu dalam waktu tiga tahun, mungkin aku tak dapat menetapi janji itu. Maka lebih dulu aku mengaturkan maaf, Siang Kuan Wan Cheng tertawa, tak apa, peristiwa yang lampau, tak perlu dipikir lagi, sahut Hong Ping dengan hambar, modal dari seorang lelaki ialah kepercayaan dan budi luhur. Karena sudah ada janji, sudah tentu tetap kuingat. Tetapi hari ini adalah hari kematianku, apabila engkau tak mati tukas Siang Kuan Wan Cheng. Sudah tentu aku akan menetapi janji itu Siang Kuan Wan Cheng tertawa, tetapi sayang engkau akan mati. Hong Ping menengadah memandang kegumpalan awan yang berarak di langit. Diam-diam ia berpikir, saat ini sudah hampir petang tetapi orang yang berjanji padaku itu masih belum datang. Apakah ia lupa? Atau mungkin karena sudah suruh aku minum racun Tensu tak dapat hidup lebih lama dari tiga hari karena teringat akan kematian, ia tak mau memperhatikan apa yang terjadi pada saat itu. Angin berhembus meneru. Ketika memandang ke muka dilihatnya Siang Kuan Wan Cheng sudah mulai bertempur dengan Hoi Ko. Keduanya bertempur dengan jurus dua yang mengejutkan. Setiap pukulan dan jurus, tentu menerbitkan tenaga angin yang dasyat. Beberapa saat kemudian, Hang Ting mendadak melibat di samping gerumbu larumput yang tinggi itu, tegak seorang berbaju putih. Hang Ting memiliki mati yang tajam sekali tetapi tak dapat melihat jelas orang itu kecuali hanya pakaiannya saja yang berwarna putih lah memandang dengan seksama lagi beberapa saat. Tiba-tiba tergetarlah hatinya. Tidak ada sesuatu yang menyakiti pandang mata pada diri orang itu. Tetapi dari kepala sampai ke kaki dan sekujur tubuhnya tak tampak tanda-tanda dari orang yang hidup. Wajahnya seperti diliputi lapisan kerudung hawa yang berwarna biru sehingga sukar diletaui bagaimana jeleknya, tetapi sekujur tubuhnya tak mirip dengan manusia hidup. Mukanya seperti diselubungi lapisan asap hijau sehingga tak tampak bagaimana kerut wajahnya. Sebuah wajah yang menimbulkan rasa seram pada orang. Han Ping menghela nafas panjang, pikirnya, Aih, masakan di dunia terdapat manusia seperti mayat hidup begini, tiba-tiba orang baju putih itu merogoh ke dalam baju dan mengeluarkan sebuah benda. Matanya herp putar-putar seperti memperhitungkan jarak antara dirinya dengan siang kuan wan cheng dan hui kota isu yang sedang bertempur itu. Melihat itu Han Ping khawatir dan cepat berseru keras, Hai, sudahlah, jangan kalian berkelahi lagi siang kuan wan cheng bergeliat menghindari serangan hui kota isu dan melesat ke samping Han Ping. Dengan tersenyum ia menegur, Mengapa? Apakah engkau khawatir aku tak dapat mengalahkannya bukan? Sahut Han Ping. Setelah bertempur, barulah hui kota isu menyadari bahwa nona itu bukan olah-olah hebatnya jurus-jurus yang dimainkan amat aneh dan sukar diduga. Begitupun tenaga dalam nona itu iaksana sumber air yang tak henti-hentinya mengalir. Benar-benar suatu hal yang belum pernah dijumpainya seumur hidup. Jika akan diteruskan bertempur, tentu dalam seratus-dua ratus jurus belum dapat ditentukan kalah menangnya. Maka begitu mendengar teriakan Han Ping, ia pun segera hentikan serangannya. Sejenak nona itu keliarkan biji matanya lalu berseru, Apakah takut kalau aku melukainya Han Ping gelengkan kepala, Jika kalian berdua bertempur, kalah atau memang itu memang sudah wajar, Aku pun tak perlu mengurus hal itu, eh, begini salah begitu keliru, lalu bagaimana? Apakah memang mulutmu terasa gatal lengking siang kuan wanceng? Han Ping kerutkan alis, sahutnya, cobalah kalian berputar tubuh dan liat di tepi gerumbul rumput itu. Setelah itu kalau men mendamprat aku, boleh dua saja, siang kuan wanceng berpaling ke belakang dan serentak tertegunlah nona itu, serunya, Uh, mereka itu orang atau setan karena melihat perwujudan dari orang baju putih yang ternyata banyak jumlahnya, Siang kuan wanceng melengking. Tetapi pada lain saat cepat ia hentikan kata-katanya. Sebagai seorang pendekar wanita, tak seharusnya ia juri terhadap bangsa setan. Han Ping keliarkan mati memandang. Diam-diam ia terkesiap juga, aneh mengapa dalam sekejap saja mereka sudah berjumlah sekian banyak ternyata memang di samping gerumbul rumput itu telah tegak sederet orang baju putih sebanyak lima orang. Baju mereka dari kain belacu dan wajah berwarna kebiru-biruan. Sukar untuk mengenal wajah mereka. Huiko pun tergetar melihat kemunculan kelima orang baju putih. Tetapi oleh karena umurnya tua, maka paderi itu pun agak iabih tenang. Diam-diam ia mengingat akan kawanan baju putih, termasuk golongan apa dalam dunia persilatan. Tak berapa lama, wajah siang kuan wanceng pun tenang kembali. Ia memiliki ilmu kepandayan tinggi dan nyali besar. Maka tertawalah ia dengan nada dingin, aku tak percaya di bawah sinar matahari, benar-benar terdapat setan, Ia berpaling kepada Han Ping, serunya, engkau punya nyali atau tidak? Mari kita menghampiri mereka Han Ping gelengkan kepala, aku akan menunggu orang di sini. Sebelum dia datang, aku takkan tinggalkan tempat ini. Siang kuan wanceng meletus tertawa, siapa yang engkau tunggu tiba-tiba hati Han Ping tergetar. Sahutnya, aku telah berjanji pada orang-orang itu takkan datang. Bagaimana engkau tahu Han Ping heran? Kalau datang tentu sudah datang. Sekarang sudah lohor, tentu dia tak datang lah ya, sahut siang kuan wanceng. Bahkan sejak kecil kita berangkat bersama-sama dan seperti bayangan yang tak pernah berpisah, serentak tergetarlah hati Han Ping dan berseru dengan tegang, apakah bukan Nona sendiri siang kuan wanceng tertawa mengikik? Serunya, ah, tak berani, tak berani, Han Ping menghela nafas pelahan, entah kapan kah racun itu akan mulai bekerja siang kuan wanceng memandang ke langit, tertawa, segera, harus tunggu sampai matahari turun gunung, sinarnya redup, Han Ping tersenyum, kalau begitu aku masih mempunyai waktu 2-3 jam lagi, berkata siang kuan wanceng dengan nada lembut, kalau karena sudah lama, obat itu hilang dayanya. Maka engkau tentu takkan mati, lembah Raja Setan tiba-tiba wikota isu berteriak. Serentak terdengar serangkum tertawa panjang yang seseram burung kukuk beluk berbunyi di tengah malam. Raja dari lembah setan telah tiba-tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi menyusup tertawa seram itu. Seruan itu diulang panjang sampai seperminuman teh lamanya. Nadanya masih berkumandang memenuhi gunung dan lembah. Orang-orang lembah Raja Setan benar-benar memang tak punya bau manusia, dari balik gerumbul rumput, melesat keluar dua orang berpakaian hitam memakai topi putih, pinggangnya bersabuk-sabuk talirami. Kedua orang itu mirip dengan mayat hidup. Waktu berjalan, kedua kaki lurus dan melonjak-lonjak. Sepasang tangannya menjulai ke bawah, matanya mendelik tak berkedip. Sungguh tak menyerupai manusia. Hui Kota Isu merangkap sepasang tangan ke dada dan berseru omitohut. Doa puji segera berkumandang menyusup suara tertawa seram tadi. Diam-diam Hon Ting menghela nafas, pikirnya, Ting Ling dan Ting Hang dibesarkan dalam lingkungan manusia dua seperti itu. Sudah tentu keduanya terlumur sikap yang begitu dingin. Tetapi setelah kedua nona itu kenal dan bergaul dengannya, pelahan-lahan sikap mereka pun berubah. Terutama Ting Hong, sungguh beruntung sekali dapat keluar dari lingkungan manusia dua setan itu. Pada saat itu kedua orang bertopi putih sudah berhenti melonjak. Dan suara tertawa seram memanjang itu pun ikut berhenti juga. Dari balik gerumbul rumpu tinggi, muncul pula seorang lelaki bertubuh pendek, berpakaian hitam. Kepalanya besar, metu bundar dan mulut lebar. Walaupun pendek tetapi waktu berjalan sikapnya amat sombong. Hui Kota Isu berpaling kepada Han Ping, dunia persilatan mengatakan bahwa margating dari lembah raja setan itu, bentuknya aneh. Mungkin dia adalah Ting Ko, ketua lembah raja setan itu, apakah Loh Sian Su tak kenal pada ketua lembah raja setan tanya Han Ping? Ting Ko memang jarang leluar ke dunia persilatan. Walaupun sudah lama ku dengar namanya tetapi belum pernah melihat orangnya kata Hui Kota Isu. Siang Kuan Wan Ceng tiba-tiba teringat sebuah hal penting. Katanya dengan berbisik kepada Han Ping, Ting Ko dari lembah raja setan memiliki ilmu tenaga dalam Hian Im Hikeng. Ilmu itu telah diakinkan mencapai taraf yang sukar diduga orang. Pula dia faham tentang meramu obat bius. Harap engkau berhati-hati, saat itu Ting Ko berjalan di tengah kedua orang bertopi putih tadi. Selalu dikawal oleh beberapa anak buah lembah raja setan. Mereka berhenti di tempat Han Ping dan kedua kawannya. Sekonyong-konyong Han Ping menutulkan tubuh dan melangkah maju menyongsong mereka. Siang Kuan Wan Ceng hendak menyambar tubuh Han Ping tetapi luput. Ia terus melesat dan melayang ke depan Han Ping, berhenti serunya seraya hadangkan tangannya. Han Ping agak terkesiap tetapi ia menurut dan berhenti. Diam-diam ia berpikir, budak perempuan ini benar-benar congkak sekali. Dia tak mau tahu dengan alasan apa ia berani menghadang aku, dalam pada itu orang aneh berjubah hitam itu pun lambaikan tangan. Kedua pengawalnya pun segera berhenti. Siang Kuan Wan Ceng tak memberi kesempatan Han Ping membuka mulut, cepat ia mendahului berseru, apakah engkau tingkau dari lembah Raja Setan orang yang kepalanya besar dan metubundar itu berkilat-kilat memandangnya dan tertawa seram, siapakah engkau? Mengapa engkau berani berkata begitu kepadaku? Siang Kuan Wan Ceng tertawa, bagaimana? Kalau tak kumakin mu saja, berarti aku sudah bersikap sungkan kepadamu. Orang aneh berjubah hitam itu tertawa dingin, ringkus pengawal di sebelah kiri segera mengiakan. Secepat kilat ia ulurkan tangan mencengkeram siang Kuan Wan Ceng. Siang Kuan Wan Ceng terbeliak ketika melihat jari tetapak. Tangan orang itu berwarna merah ungu lah mendengus dingin, tangan kotor, seraya melesat ke samping. Serangannya luput, tiba-tiba orang itu loncat menyerbu. Sepasang tangan diangkat laku dikatutkan ke bawah. Dalam pada itu diam-diam Han Ping menimang dalam hati, beberapa kali aku telah bertemu dengan rejeki luar biasa. Kesemuanya itu membuat terbentuknya ilmu sakti pada diriku. Dendam sakit hati orang tuaku belum terhimpas dan aku pun sudah mati di sini. Mungkin saat ini merupakan kesempatan terakhir bagiku untuk mengembangkan kepandaianku. Pikiran itu telah membangunkan semangatnya dan seketika berseru keraslah ia, nona siang Kuan. Biarlah aku yang menghadapinya ia empos semangat lalu dengan menggunakan jurus tali emas mengikat naga untuk menyambar lengan kanan orang aneh bertopi putih itu. Saat itu siang Kuan Wan Cheng sudah loncat dua kali untuk menghindari serangan orang. Dan secepat kilat ia sudah mencabut sepasang pedang yang terselip di punggungnya. Tiba-tiba Wiko Tai Su berteriak tertahan, dua belas ilmu cengkeraman Kim Leong Ji Yuhwat adalah ilmu simpanan dari Siow Lim Si yang tak pernah diwariskan, orang baju hitam dengan topi putih itu walaupun tubuhnya kaku tetapi gerakannya amat cepat sekali. Sebelum serangannya kedua menumbuk tubuh si nona, tiba-tiba ia sudah loncat dua meter ke samping untuk menghindari pukulan Hon Ping. Inilah dua belas ilmu Kim Leong Ji Yuhwat dari kuil kalian seru Hon Ping seraya maju, mengangkat tangan dan menampar tingkau. Pengawal di sebelah kanan tingkau tiba-tiba menyelingap ke muka ketua lembah Raja Setan itu dan menangkis dengan kedua tangannya. Serentak Hon Ping rasakan serangkum tenaga gelap yang luar biasa kuatnya, menyelak pukulannya. Diam-diam pemuda itu tergetar dalam hati, ah, tak kira kalau dia memiliki tenaga dalam yang sedemikian kuatnya setelah dapat menghalau pukulan Hon Ping, Orang itu ulurkan kelima jarinya untuk mencengkeram kepala Hon Ping. Diam-diam Hon Ping terkejut dalam hati, kedua manusia bertopi putih ini, waktu berjalan tampak kaku sekali. Begitu pula sepasang tangannya berbeda dengan orang kebanyakan. Entah ilmu apakah yang diakinkan mereka. Baiklah ku cobanya untuk menangkis, setelah berpikir begitu ia terus mengangkat tangan kanan. Hon Ping hanya merasa kalau dirinya tentu mati. Maka ia tak peduli lagi ilmu apakah yang dimiliki orang itu. Ketika saling beradu, serentak ia merasakan tangan orang itu amat dingin sekali. Ia terkejut, eh, mengapa tangannya begini dingin sekali pada saat ia terkesiap itu, tiba-tiba pergelangan tangan kanannya sudah dicengkeram lawan. Tetapi Hon Ping pada saat itu bukanlah Hon Ping beberapa bulan yang lalu. Hawa murni yang disalurkan oleh mendiang hui gong tai su sebagian besar sudah diresapkan ke dalam urat nadinya. Dengan begitu tenaga dalamnya pun maju sekali. Begitu jalan darahnya tercengkeram, ia segera mengempos hawa murni disalurkan ke lengan kanan. Seketika lengannya berubah sekeras baja. Semula orang bertopi putih itu girang sekali karena dapat mencengkeram tangan Hon Ping. Maka tertawalah ia dengan nyaring dan berseru, ilmu kepandayan seperti kutu kayu, berani jual kesombongan. Tiba-tiba ia hentikan ejekannya karena saat itu tangan Hon Ping berubah keras sekali dan menghamburkan tenaga yang menyiak longgar cengkeramannya. Serentak berhentikah tertawanya, mulutnya yang menganga lebar itu pun terkatup seketika. Wajahnya menyeringai seperti monyet membau terasi. Orang bertopi putih yang menyerang Xiangkwar Suanceng itu pun tiba-tiba berputar tubuh lalu menghantam Hon Ping. Setelah tangannya terbebas dari cengkeraman, tangan Hon Ping pun sudah leluasa bergerak lagi. Mendengar angin menyambar dari belakang cepat ia berputar tubuh dan menghantam. Pemuda itu tak mengetahui sampai di mana tingkat kepandainya saat itu. Ia tak menyadari bahwa ia sudah mencapai pada tataran menangkap harimau. Karena mengira kalau lengannya kanan masih dipegang orang, maka dalam menghantamkan serangan dari belakang tadi, ia telah gunakan tenaga penuh. Krak titik terdengar benturan keras. Penyerang dari belakang itu mengerang tertahan dan tubuhnya mencelat ke atas lalu jatuh ke tanah. Sepasang tangannya menjulai lurus, orangnya pun tak berkutik lagi. Diam-diam Hon Ping menghela nafas, ah, dunia benar-benar penuh dengan tokoh dua sakti. Kedua orang itu, hanya pengawal dari ketua lembah Raja Setan, tetapi mereka mampu menerima pukulan yang kulambari dengan tenaga penuh. Bahkan mereka diam tak bergerak di tempatnya, setapak pun tak tersurut mundur, titik tiba-tiba orang itu mengacungkan kedua tangannya ke atas dan mendadak mulutnya muntah darah, biluk, rubuh ke tanah. Dugaan Hon Ping ternyata salah. Pukulannya tadi memang tampaknya tiada mengunjuk perbawa yang dasyat. Tetapi mengandung tenaga dalam yang luar biasa. Begitu mengenai orang memang tak cepat mengunjuk reaksi apa-apa. Tetapi beberapa saat kemudian orang itu tentu muntah darah dan rubuh karena alat dua dalam dadanya, hancur berantakan. Sekalipun orang yang memiliki ilmu tiap pohsan atau ilmu kebal, tetap tak mampu bertahan. Pukulan yang luar biasa itu membuat ketua lembah Raja Setan dan Siang Kuan Hon Cheng terkesima. Tiba-tiba wikota isu berseru pelahan, ah, pukulan panca, pukulan yang tak berboleh diyakinkan, rupanya paderi itu tak kuasa mengendalikan perasaannya lagi. Melihat peristiwa itu, orang bertopi putih yang satunya, terlongong berdiri ketakutan. Hon Ping sendiri pun terkejut atas hasil pukulannya itu. Dipandangnya orang yang rubuh ke tanah itu lalu berputar ke belakang dan mementak pelahan, lepaskan tanganmu orang bertopi yang mencengkeram lengan anak muda itu, agaknya tersadar oleh bentakan Hon Ping. Cepat ia mengangkat tangan dan meninju dada pemuda itu. Hon Ping menangkis dengan jurus lima gunung mengurung naga. Gerakan tangan itu berhasil mencengkeram lengan orang. Lepaskan bentak Hon Ping pula. Dan orang itu seperti kena pengaruh. Ia menurut untuk melepaskan cengkeramannya. Kiranya sewaktu Hon Ping berhasil mencengkeram lengan lawan, ia memijik dengan sedikit menambah tenaga. Orang itu rasakan separoh tubuhnya kesemutan dan terpaksa lepaskan cengkeramannya. Saat itu Hon Ping seperti dirangsang oleh hawa pembunuhan. Ia hendak menghantam orang itu tetapi akhirnya ia lepaskan juga cengkeramannya seraya berkata, Engkau bukan tandinganku. Aku hendak menempur tingkau ketua lembah Raja Setan sejak keluar dari perguruan. Ia sering mendengar orang mengagungkan kebesaran nama tingkau ketua lembah Raja Setan. Maka ia memutusi Hon sebelum mati ia hendak mengajak berkelahi tokoh lembah Raja Setan yang termasyur itu. Dengan demikian ia dapat menggunakan hidupnya yang tak berapa lama itu untuk kepentingan dunia persilatan. Ia anggap pertempuran kali itu adalah pertempuran terakhir kali yang ia dapat lakukan, maka ia segera bersiap menghadapi lawan berat itu. Tingkau berdiri di depannya pada jarak setombak jauhnya. Orang bertopi putih yang dilepaskan Hon Ping itu, tak segera angkat kaki melainkan masih tetap tegak berdiri di tempatnya tak bergerak, seperti seorang yang terluka. Tingkau tertawa seram, He, apakah Hengka sungguh dua hendak bertempur dengan aku? Beritahukan namamu lebih dulu Hon Ting tertawa nyaring, Aku Ji Hon Ting tiba-tiba orang berbaju hitam yang tak bergerak itu membuka mata. Secepat kilat tangan kanannya menggurat ke tangan kanan Hon Ting. Huh, engkau mau cari mati Hon Ting mementak marah seraya membalikan tangan menghantarnya. Duk, tinjunya tepat mendarat ke dada perang itu. Terdengar jeritan ngeri dan rubuh. Dan orang itu terjungkal ke belakang. Tetapi tangan kirinya masih sempat mencakar lengan kiri Hon Ting. Hon Ting rasakan tangannya agak sakit. Ketika memeriksa, ternyata lengan kirinya terdapat kegurat darah bekas kuku orang tadi. Karena lukanya tak seberapa, ia pun tak menghiraukan. Mendadak Tingkau mengisar maju, serunya. Ji Hon Ting tiada mempunyai nama dalam dunia persilatan. Tetapi merupakan salah seorang tokoh sakti yang pernah ku jumpai selama ini. Orang yang mampu menghantam mati pengawalku, memang jarang sekali. Menilik bukti dua itu, engkau cukup berharga untuk bertempur dengan aku sambil memandang ke arah kedua orang baju hitam yang menggelepak di tanah itu. Hon Ting berkata, ah, sungguh beruntung sekali aku dapat menemani hati-hatilah teriak tingko sambil tertawa nyaring dan memukul pelahan-lahan. Hon Ting cepat menghindar ke samping seraya menghantam dengan jurus lima jari memetik senar. Dalam beberapa bulan karena bertempur dengan tokoh dua kelas satu, ia dapat menarik pelajaran dan tambah pengalaman. Ia tahu kemasyuran nama ketua lembah Raja Setan itu. Walaupun gerak pukulannya pelahan tetapi tentu mengandung serangan maut. Jika tidak suatu gerak memancing tentulah dalam pukulan itu disertai dengan tenaga dalam yang hebat. Maka ia cepat mengirim serangan dari samping untuk menindas tenaga lawan. Setelah itu ia pun menghindar untuk mengatur langkah selanjutnya. Apalah yang diperhitungkan memang tak salah. Ketika kedua pukulan saling beradu, ternyata pukulan ketua lembah Raja Setan itu mengandung tenaga dalam membal. Hon Ting rasakan pukulannya seperti membentur sebuah aliran yang memancur ke bawah. Dalam kelunakan tenaga lawan itu mengandung tenaga membal yang kuat. Tingko tertawa dingin lalu menyusuli sebuah hantaman lagi dengan tangan kiri. Setelah mengetahui jenis pukulan orang, Hon Ting makin berhati-hati. Sambil tegak berdiri ia pun lontarkan sebuah hantaman, kali ini ia gunakan delapan bagian tenaga. Dan kakinya pun melangkah pada bentuk segitiga jelas dia berketetapan untuk menyambut pukulan Raja Lembah Setan itu. Pada saat kedua pukulan tenaga dalam saling berbentur, angin pun berputar-putar menimbulkan hawa dingin. Bagaikan taburan pukul besi menyusup tenaga dalam yang melindungi tubuh Hon Ting. Seketika pemuda itu rasakan tubuhnya mengigil kedinginan dan pada lain saat tubuhnya berlumuran dengan bintik dua kecil sebesar matu ayam. Ia terkejut dan cepat-cepat loncat menghindar ke samping. Sepasang mata Raja dari Lembah Setan itu berkilat-kilat tajam dan mementak keras, cobalah engkau sambuti sebuah pukulanku lagi secepat kilat tangan kanannya mendorong ke muka. Serangan Tingko kali ini jauh bedanya dengan yang tadi, angin pukulannya jauh lebih dasyat. Hon Ting tak gentarlah dorongkan kedua tangannya untuk menyongsong. Sesosok bayangan berkelebat. Tubuh Tingko yang pendek secepat kilat melesat bersama dengan datangnya pukulan. Dua kali menerima pukulan Raja dari Lembah Raja Setan itu, hati Hon Ting tergetar. Di luar kehendaknya, ia menyurut mundur tiga langkah. Tetapi dari samping, terdengar Tingko tertawa dingin dan sebelah tangannya yang besar pun segera mencengkeram bahu pemuda itu. Gerak yang luar biasa cepatnya itu benar-benar membuat Hon Ting kelabakan. Dalam gugup, ia mengendap ke bawah dan rubuh menyentuh tanah, tiba-tiba ia berputar diri terus bergeliatan dua meter ke samping. Dalam mega membalik tubuh yang bagus dengus Tingko seraya menyerempaki maju. Sebelum tubuh Hon Ting dapat berdiri tegak, pukulan tangan kanan dari Raja Lembah Setan itu sudah melanda beberapa dim di sampingnya. Tidak ada lain pilihan bagi Hon Ting. Kalan tidak menerima pukulan tentu harus adu kekerasan. Hon Ting memilih jalan yang kedua. Cepat balikan tangan kanan dan menyambut pukulan ketua Lembah Raja Setan itu. Tetapi Tingko seorang tokoh yang licin dan julik. Bermula ia tak mengisip pukulannya itu dengan tenaga dalam, begitu beradu pukulan dengan tangan lawan, barulah ia pancarkan tenaga dalam honim KHI Kang. Maksudnya, ia hendak menghancurkan urat dua jantung pemuda itu. Menerima tenaga membal dari Tingko, Hon Ting tersurut mundur sampai empat langkah. Tubuhnya terhuyung-huyung dan langkahnya sempoyongan. Sinar kunang dua mengapa berani beradu dengan sinar rembulan? Nih, terimalah sebuah pukulan lagi dengan Tingko seraya maju memburu dan menghantam dada lawan dengan tangan kanan. Saat itu Hon Ting rasakan dirinya seperti terbenam dalam genangan salju dingin. Dinginnya sampai menggigit ke tulang-tulang. Dan pada saat itu pula ia melihat Tingko menyerangnya lagi. Seketika bangunlah semangat pemuda itu. Dengan menggembur keras, ia menangkis lagi. Kali ini ia gunakan tenaga penuh. Tetapi gerak pukulannya itu sama sekali tak menerbitkan suara desir angin. Ia gunakan pukulan sakti panca cibang huat. Pada saat untuk yang keempat kalinya mereka adu pukulan, ternyata tidak seperti yang tadi. Kali ini sama sekali takri yang ngeluarkan suara apa-apa. Tiba-tiba Tingko mendengus tertahan tubulannya yang pendek menyurut mundur sampai dua meter. Tetapi kali ini bukan saja tak apa-apa bahkan Hon Ping memburu maju menyerang lagi dengan tangan kiri dan jari kanan. Saat itu kecongkakan Tingko, seperti lenyap dihembus angin. Matanya membelalak lebar dua, wajah Nfa mengerut serius. Jelas ia tak berani memandang rendah pada pemuda itu lagi. Pertempuran berlangsung makin dasyat. Kedua pihak sama-sama hendak merebut kemenangan dengan serangan kilat jurus dua yang digunakan, jarang sekali tampak di dunia persilatan. Siang Kuan Wan Cheng dan Hui Ko Tai So terkesiap dan mencurahkan perhatian untuk mengikuti. Tiba-tiba bibir Hon Ping bergerak-gerak, dan mengalunlah dendang lagu dari mulutnya. Wajahnya yang mengikuti dendang itu berubah serius. Serangannya yang cepat pun tiba-tiba berubah pelahan. Siang Kuan Wan Cheng amat gelisah, pikirnya, eh, mengapa dalam menghadapi pertempuran maut begitu genting, seharusnya ia dapat melancarkan serangan kilat untuk merebut kemenangan tetapi tiba-tiba dia malah menyanyi, ketika berpaling, nona itu melihat Hui Ko Tai So membelalakan metu dan pelahan-lahan mengisar kaki. Tampaknya ia makin terbenam dalam perhatian. Tiba-tiba Ting Ko bersuit nyaring dan secepat kilat lepaskan sebuah hantaman lalu tergopoh-gopoh berputar tubuh dan lari. Hon Ping tak mau mengejar. Ia memandang dengan terlongong pada ketua lembah Raja Setan itu. Dendang nyanyiannya pun terhenti. Seorang baju putih yang berada di gerumbu larumpu tak jauh dari tempat pertempuran itu, pun segera angkat kaki mengikuti Ting Ko. Memandang ke arah orang baju hitam bertopi putih yang mati menggeletak di tanah, Hon Ping menghela napas panjang. Kemudian ia memandang ke arah barat bisiknya, ah, matahari segera akan silam kebalik gunung, siang Kuan Wan Cheng menghampiri, serunya, apakah engkau benar-benar takut mati? Hon Ping tertawa hambar, mengingat bahwa di dunia ini masih banyak pekerjaan yang harus kulakukan, memang saat itu tidak tepat waktunya kalau aku mati. Tiba-tiba Wiko Tai Su menghampiri. Sambil menggeliat-geliatkan pedang pemutus asmara yang berkilau-kilauan di tingkah sinar matahari senjak kala, ujarnya, pedang ini lebih baik untuk sementara waktu engkau yang menjaga Hon Ping gelengkan kepala tertawa, pedang itu berasal dari Xiao Lim Si, sudah selayaknya kalau kembali pada Xiao Lim Si lagi. Lebih baik loh Sian Su yang menyimpannya saja kata-kata Hon Ping itu penuh mengandung nada keputus asaan dari seorang yang sudah hampir mati. Tiba-tiba siang Kuan Wan Cheng ulurkan tangan dan tertawa, mana, serahkan padakulah. Biar ku wakilinya untuk menjaga pedang itu tetapi Wiko Tai Su menarik pulang tangannya, apakah engkau tak merasa terlalu tamat? Cepat ia membalikan pedang dan disohorkan kepada Hon Ping, serunya, huh, kepandayanmu berharga untuk menggunakan pedang ini sampai ketemu lagi, habis berkata ia terus berputar tubuh dan melangkah pergi, sambil memandang bayangan paderi itu, diam-diam Hon Ping heran, aneh, dia begitu bernafsu sekali untuk memburu pedang ini sampai ke seluruh penjuru dunia. Tetapi mengapa setelah mendapatkan dia malah mengembalikan lagi kepadaku? Tiba-tiba siang Kuan Wan Cheng ulurkan tangannya pula seraya tertawa, karena dia tak mau, serahkan saja kepadaku sahut Hon Ping dengan nada serius, pedang ini adalah pusaka siyao limsi, aku tak dapat menyerahkan kepadamu. Tetapi aku dapat tak minta kembali kepadamu, kata-kata itu berarti bahwa karena sudah berjanji. Siang Kuan Wan Cheng boleh membunuhnya. Dengan begitu ia tentu tak dapat meminta kembali pedang itu dari tangan si Nona. Siang Kuan Wan Cheng keliarkan mata memandang keempat penjuru. Setelah tak melihat seorang pun, tiba-tiba Nona itu tersipu sipu malu dan tundukan kepala, hektometer, kepandayanmu jauh sekali majunya dengan dulu. Saat ini aku merasa tak dapat menandingimu. Janji yang engkau berikan kepadaku itu, ku hapus saja apapun yang Nona putuskan, aku tentu menurut, kata Hon Ping. Tiba-tiba ia teringat sesuatu lalu mengajak Nona itu, maukah Nona menuju ke sana baik, seharusnya aku menurut perintahmu, sahut siang Kuan Wan Cheng. Tunggu dulu seru Hon Ping seraya lari ke gerumbu larumput dan setelah menulis beberapa huruf, ia segera lari menuju ke arah timur. Siang Kuan Wan Cheng pun mengikutinya. Tampaknya Hon Ping lari tanpa tujuan tertentu. Ketika tiba di kaki gunung, terdengar gemuruh air terjun dari atas gunung mengalir ke bawah, lalu berhenti di sebuah kolam. Kolam itu dinaungi oleh pohon siang. Tertarik akan ketenangan alam di situ, Hon Ping berhenti lalu duduk pejamkan mata. Melihat pemuda itu sama sekali tak mengacuhkan dirinya, marahlah siang Kuan Wan Cheng. Ia palingkan muka tak mau memandang Hon Ping. Lama sekali keduanya diam. Akhirnya siang Kuan Wan Cheng lah yang tak tahan, tegurnya lebih dulu, mengapa engkau tak bicara tampak bibir Hon Ping agak gemetar, sahutnya dingin, lebih baik engkau pergi. Perlu apa engkau tinggal di sini seumur hidup siang Kuan Wan Cheng belum pernah menerima hinaan semacam itu. Serentak ia melonjak bangun dan berseru marah. Engkau yang suruh aku ke sini, Hektometer, siapa yang kepingin ikut padamu tiba-tiba Hon Ping membuka mata. Melihat cakrawala sudah berwarna kuning emas, pertanda datangnya maghrib, ia menghela nafas pelahan dari berkata-kata seorang diri, Paman Kim tentu segera kembali. Mudah-mudahan dia jangan sampai menyusul kemari, pemuda itu seperti kehilangan kesadaran pikirannya. Ia lupa bahwa siang Kuan Wan Cheng berada di situ. Maka sama sekali nona itu tak dihiraukan. Sikap Hon Ping yang begitu tak acuh itu, benar-benar membuat siang Kuan Wan Cheng makin penasaran sekali. Saking marahnya ia terus mencabut pedang dan ditusukan ke dada Hon Ping. Tetapi rupanya Hon Ping seperti tak merasa sama sekali. Walaupun ujung pedang si nona sudah menembus bajunya, namun ia tetap duduk pejamkan mata. Sedikit pun tidak bergerak. Siang Kuan Wan Cheng cepat menarik pulang pedangnya. Karena tak dapat menumpahkan amarahnya, air matanya pun berderai-derai turun. Bermula ia mengira bahwa Hon Ping tentu akan bangun dan berkelahi. Atau pemuda itu tentu akan memberi penjelasan untuk meminta kembali pedang pusaka pemutus asmara. Sekurang-kurangnya pemuda itu tentu akan membuka mulut untuk memujuk atau mendampratnya. Tetapi ternyata tidak. Hon Ping tetap membisu dan tak menghiraukan segala apa. Siang Kuan Wan Cheng benar-benar terkejut melihat gerak tingkah pemuda itu. Sesungguhnya jika mau, Hon Ping tentu dapat membunuhnya. Tetapi nyatanya pemuda itu diam saja seperti patung. Saking jengkelnya, Siang Kuan Wan Cheng menangis sendiri. Pelahan-lahan Hon Ping membuka matu dan tertawa hambar, apa yang engkau tangiskan? Siang Kuan Wan Cheng membanting pedang ke tanah lalu memesut air matanya dengan ujung baju dan melengking marah, aku senang menangis, apa pedulimu? Lekas ambil pedang pusaka itu di tanah. Akanku berimu kesempatan untuk menang. Kali ini kalau tiada yang mati, tidak boleh berhenti. Memandang pedang pusaka itu, Hon Ping berkata, pada saat aku menderita lapar sekali, engkau telah mengantar makanan. Topi untuk melindungi kepalaku dari panas dan hujan itu tentulah engkau yang memberi, jangan mengungkat hal itu lagi. Siang Kuan Wan Cheng. Hon Ping tersenyum, ia melanjutkan pula, tetapi aku sudah meluluskan untuk tak meminta kembali pedang sebagai terima kasihku. Dengan begitu, budi dan dendam antara kita pun sudah selesai, siapa sudi akan pedangmu itu lengking. Siang Kuan Wan Cheng lalu mencabut pedang pemutus asmara terus dilontarkan. Pedang itu berkilat-kilat laksana sebuah meteor dan hingga masuk ke dalam sebuah batu karang hingga hanya tinggal tangkainya saja yang masih kelihatan. Rupanya Nona itu masih belum puas. Ia mencabut pedangnya sendiri lalu mencongkel pedang pemutus asmara di tanah terus dilontarkan ke arah Hon Ping, sambutilah Hon Ping menyambuti pedang tetapi terus diletakkan di samping, serunya, janji bertempur dengan pedang, Nona katakan sendiri sudah hapus wajah siang Kuan Wan Cheng berubah-ubah, pucat lalu gelap. Jelas Nona itu sedang menahan hawa kemarahan yang meluap-luap. Dengan metu berkilat-kilat ia memandang Hon Ping serunya, aku tak mau membunuh seorang yang duduk mematung seperti menunggu kematian. Jika engkau tak mau bertempur, pakailah pedang itu untuk bunuh diri agaknya saat itu Hon Ping tersinggung oleh kata-kata si Nona. Serentak ia berdiri dan mencekal pedang. Siang Kuan Wan Cheng tertawa dingin, bagus, begitulah baru sikap seorang lelaki habis berkata ia terus gunakan jurus naga berjalan lurus, menyerang Hon Ping. Serangan itu merupakan hamburan dari kemarahannya. Maka hatinya bukan alang kepalang. Hon Ping melangkah ke samping tiga tindak, lemparkan pedang ke tanah lalu membusungkan dada ke muka dan tertawa ramah, aku sudah hampir mati, tiada mempunyai selera untuk mencari kemenangan lagi. Siang Kuan Wan Cheng cepat menarik pulang pedangnya dan membentak, ngaco belo, engkau tak percaya omonganku teriak Hon Ping dengan wajah berubah, memang aku tak dapat memaksamu percaya. Tetapi aku paling benci bicara bohong, habis berkata ia pejamkan mat selalu duduk bersila di tanah lagi. Siang Kuan Wan Cheng tertegun. Ia melangkah pelahan-lahan. Dilihatnya wajah Hon Ping berselaput cahaya biru. Ah, pertanda itu terkena racun yang sudah mendalam. Seketika Nona itu seperti seorang yang terkena pukulan keras. Tering, pedangnya jatuh ke tanah dan pelahan-lahan ia berlutut ke tanah. Serunya, bagaimana hal itu dapat terjadi dengan wajah mengerut serius? Hon Ping menjawab dingin, lekas pungutlah pedang pemutus asmara itu. Dengan sukarlah aku telah meminum pil darimu yang beracun itu. Tetapi setitik pun aku tak membencimu, ia berhenti sejenak lalu melanjutkan lagi, saat ini aku sedang gunakan tenaga dalam melawan racun itu, wajahnya mengerut serius lalu sambil tersenyum Hon Ping melanjutkan, aku bukanlah pemuda seperti yang engkau bayangkan dalam hatimu. Aku tak mau bertempur dengan engkau, adalah karena aku merasa berterima kasih sekali kepadamu. Dalam saat dua aku menderita kelaparan, apabila tak engkau antari makanan, sekalipun tak menelan pil beracun itu, tentu aku sudah mati. Ah, apabila saat itu aku mati, tentu akan menyeret juga paman kim ku ke liang kubur. Tiba-tiba siang kuan wanceng melengking, hai, pil yang ku berikan kepadamu itu bukan pil beracun, mengapa engkau terkena racun? Ah, sungguh membuat aku gugup setengah mati, sekonyong-konyong Hon Ping membuka mata. Dipandangnya siang kuan wanceng dengan tajam. Tampak mata si nona yang berlinang air mata itu mengandung rasa kasih yang cemas. Nona yang malang melintang di dunia persilatan daerah barat dan utara itu, saat itu tiba-tiba berubah seperti seekor domba yang jinak. Dan terdengarlah mulut nona itu berkata dengan nada setengah terisak setengah menyesali nasibnya, sejak aku mengerti urusan dunia, tak ada orang yang berani menghina diriku. Ayah bunda memanjakan aku dengan cinta kasih dan guruku menyayangi aku dengan melimpahkan budi dan ilmu. Dalam lingkungan itulah aku hidup sampai berangkat dewasa, ah, engka sungguh beruntung, tukas Hon Ping dengan senyum rawan. Sambil mengusap air mata dengan lengan baju, nona itu berkata pula, kuingat selama ini aku belum pernah mengucurkan air mata, kami kaum pria, apabila menghadapi peristiwa yang menyakitkan hati, di tempat yang tak diketahui orang, juga sering menangis. Maka kalau anak perempuan menangis, itu juga bukan suatu hal yang memalukan. Memang sebesar itu Hon Ping tak pernah bergaul dengan para gadis, maka ia tak tahu isi hati seorang gadis. Kata-kata yang sebenarnya dimaksud hendak menghibur pun kedengarannya kaku dan menusuk perasaan. Siang Kuan Wan Cheng tertegun. Ia menghela nafas, ah, sejak turun gunung dan malang melintang di daerah barat dan timur, selama ini aku belum pernah bertemu dengan musuh yang setanding. Tetapi ketika di terowongan rahasia milik Ihtian Heng tempoh hari, aku telah bertempur dan sama-sama menderita kekalahan. Sejak hari itu, aku benci sekali kepadamu. Entah berapa kali aku bersumpah dalam hati untuk membunuhmu, ah, pikiran anak perempuan benar-benar sempit, selutuk Han Ping, kita berdua sudah sama-sama menderita luka, masakan engkau masih mendendam kepadaku. Maka ketika bertemu dengan engkau, kata siang Kuan Wan Cheng tanpa menghiraukan gengguan Han Ping, aku memang benar sudah mengambil putusan untuk membunuhmu, Han Ping tertawa hambar, seharusnya sekarang engkau gembira karena aku tetap akan mati di tanganmu. Tetapi bagiku, dalam saat dua kematian ini, aku tetap tak membencimu. Untuk membunuh jiwa seseorang, tidaklah sukar. Tetapi untuk melenyapkan hati seseorang yang tidak membencimu, bukanlah mudah. Tetapi aku, aku, sudah tak bermaksud hendak membunuhmu lagi. Entah, entah aku tiba-tiba mengetahui bahwa hatiku sebenarnya tak sungguh dua membencimu, tetapi diam diam engkau sudah bersumpah berulang kali hendak membunuh aku, apakah itu bukan karena engkau sungguh dua membenciku siangku. Wan Wan Cheng tertawa hambar, aku pun tak mengerti. Pokoknya, hal itu memang tak sesungguhnya. Pil beracun yang kuberikan kepadamu itu, sebenarnya adalah pil manjur pengobat luka, buatan ayahku sendiri. Bukan saja takkan mematikan engkau, bahkan kebalikannya akan menambah daya tenaga pada dirimu. Tetapi mengapa engkau terkena racun sesungguhnya? Nona itu mengicupkan sepasang matanya yang bundar. Dua butir air mata menitik turun laksana mutiara terlepas dari ikatannya. Kemudian berkata pula, memang benar-benar engkau terkena racun. Wajahmu memantulkan warna yang menyatakan bahwa racun itu sudah menyusup ke dalam isi dadamu. Engkau benar-benar tak dapat hidup, metu Nona itu memancarkan sinar beriba-iba penuh harap. Hang Ting tersenyum, serunya, ya, memang benar, aku tak dapat hidup lama di dunia ini, ia menengadah memandang ke langit, katanya, hari sudah hampir malam seharusnya engkau tinggalkan tempat ini siang. Siang Kuan Wan Cheng mengharap dalam jawaban Hong Ping akan menemukan seutas harapan tetapi ternyata jawaban pemuda itu amat mengecewakan. Pemuda itu seperti sudah merelakan jiwanya sehingga membuat orang putus asa. Siang Kuan Wan Cheng juga seorang gadis yang punya keangkuhan. Tetapi entah bagaimana, saat itu ia bersikap lunak dan lembut, katanya dengan suara pelahan, apakah engkau benar-benar suruh aku pergi? Aku segera mati, kalau engkau tinggal di sini, apakah engkau bersedia untuk mengurus mayatku? Tanya Hong Ping. Siang Kuan Wan Cheng tertawa, baiklah, tak peduli bagaimana engkau hendak mengejek aku, aku tetap akan menurut padamu. Ia terus berbangkit pelahan-lahan lalu ayunkan langkah. Sambil memandang bayangan nona itu, Hong Ping berkata seorang diri, ah, hati wanita memang paling sukar dimengerti. Dia memaksa aku minum pil beracun, di saat aku menghadapi kematian dia berbalik begini baik sekali kepadaku, tak berapa lama, siang Kuan Wan Cheng muncul kembali dengan membawa seikat ranting dua kering. Terpisah dari hanting dua tiga meter jauhnya, ia membuat api unggun. Karena api itu maka sekeliling tempat di situ menjadi terang. Kemudian nona itu menghampiri ke sisi hanting lalu duduk di bahu kiri pemuda itu seraya tertawa, bagaimana engkau rasakan sekarang? Kalau saat ini kubunuhmu, engkau tentu tiada mempunyai daya perlawanan hanting tersenyum, sekalipun tenaga perlawanan itu masih ada, tetapi aku pun sudah tak ingin melawan lagi, tiba-tiba siang Kuan Wan Cheng menghelana pasrawan, seorang yang sudah tak memiliki gairah hidup, sekalipun tersedia pil mucijat yang dapat merebut jiwanya dari cengkeraman maut pepursia dua. Meskipun racun itu sudah mendalam di tubuhmu, engkau belum tiba pada tingkat yang tak dapat ditolong. Asal hatimu bangkit berjuang mempertahankan hidup, pengobatannya tentu tak sukar, hanting hanya tersenyum hambar, benar, aku memang merasa kalau racun itu sudah menyusup dalam dua. Tetapi kalau mengatakan bahwa malam ini nyawaku tentu amblas, ah, itu belum tentu, lalu mengapa engkau mengatakan tentu akan mati? Tanya si Nona. Jika engkau suka sedikit cepat tinggalkan tempat ini, mungkin aku tak mati, mendengar jawaban itu seketika wajah siang Wan Wan Cheng berubah. Plak, ia ayunkan tangannya menampar muka Han Ping. Pipi anak muda itu seketika membekas lima buah jari. Siang Kuan sudah berusaha sekerasnya untuk bersikap lembut dan menindas perangainya. Tetapi serta mendengar ucapan Han Ping yang menyakitkan hati itu, ia tak dapat menahan luapan amarahnya. Han Ping membuka mata memandang sejenak kepada gadis itu lalu tertawa-tawar, pukulan yang bagus tiba-tiba siang Kuan Wan Cheng melengking terus rubuhkan kepala ke dada Han Ping dan menangis terisak-isak seraya berbisik, Aku sebenarnya tak bermaksud memukulmu tetapi aku tak dapat menahan luapan hatiku, engkau memukul bagus sekali. Waktunya amat tepat. Dalam keadaan seperti sekarang dan seharusnya engkau memukul lagi beberapa kali kepada aku. Aku takkan membalasmu, kata Han Ping. Jika engkau mau memukul aku, tentu aku tak sampai begini marah, kata si Nona. Han Ping tertawa, pada saat hendak mati kata-kata orang itu tentu baik. Hatiku saat ini tenang sekali, siang Kuan Wan Cheng menghela nafas pelahan, pikirnya, ah, mengapa dia begitu pasrah dan sama sekali tak punya gairah hidup lagi. Tentu sukar pertolongannya, satu perasaan duka merayap di hati Nona itu, ia melolos baju luarnya yang hitam lalu dikerudungkan ke badan Han Ping seraya berkata, Matilah dengan tenang. Aku akan menunggu di sampingmu. Aku dapat mengangkut jenazahmu ke gunung marga siang Kuan di Kang Lam. Memilih sebuah tempat yang tenang dan indah alamnya, lalu menguburmu di situ. Han Ping gelengkan kepala, jangan, pada saat ini aku merasa racun sudah bekerja, aku segera akan loncat terjun ke dalam lembah karang agar tubuhku hancur lebur dan menjadi makanan binatang buas, Jawab siang Kuan Wan Cheng, aku sungguh dua tak memberi pil beracun. Tetapi engkau benar-benar terkena racun. Sebelum mati, seharusnya engkau menyelidiki siapakah yang mencelakai dirimu itu. Apakah pada ritwa itu atau si Raja Lembah setan Tingko, tiba-tiba Han Ping tersadar. Ia ingat pada saat menghantam mati kedua pengawal Tingko, lengannya telah tergurat oleh kuku jari salah seorang pengawal. Cepat ia menundukkan kepala memeriksa. Dilihatnya luka pada lengannya itu hanya tinggal bekas berwarna putih. Jika orang berbaju hitam itu yang menyusupkan racun ke tubuhku, luka pada lenganku ini tentu akan membusuk. Dan tak mungkin racun akan bekerja sedemikian cepatnya ah, tak mungkin dia, pikir Han Ping. Siapa itu tiba-tiba siang Kuan Wan Cheng melengking marah. Han Ping pun cepat berpaling. Tampak di belakang api unggun itu sesosok tubuh yang tinggi besar. Tetapi tak jelas wajahnya. Sekonyong-konyong dari lain arah terdengar suara seseorang tertawa dingin, jangankan engkau ternyata hanya bersembunyi di bawah karang gunung sini, sekalipun engkau bersembunyi di ujung dunia, aku tentu dapat mencarimu nada suara itu melengking tinggi, jelas dari seorang Wan itu. Han Ping merasa kenal dengan nada suara itu. Tetapi ia lupa dua ingat. Dengan dingin ia berpaling memandangnya. Tampak sosok dua bayangan berkelebat di bawah sinar bulan. Dengan tertawa hambar, kembali ia pejamkan mata. Siang Kuan Wan Cheng keliarkan mata. Tiba-tiba ia menggeliat bangun dan secepat kilat terus lari ke samping batu besar. Mencabut pedang pemutas asmara lalu cepat-cepat loncat pula ke samping Han Ping. Sambil menjungkirkan ujung pedang ia berkata kepada Han Ping, lekas terima pedang ini bibir pemuda itu bergerak, menyambuti pedang lalu ditaruh lagi di mukanya. Siang Kuan Wan Cheng pun mencabut sepasang pedang di tanah lalu berteriak dingin, Hai, siapakah engkau? Lekas beritahukan namamu kalau tidak, jangan salahkan aku berlaku ganas dari arah barat terdengar suara orang tertawa nyaring. Ho, besar sekali mulutmu, budak perempuan Han Ping berbisik, sebelum mereka mendekat, harap nona lekas pergi. Kita sudah terkepung siang Kuan Wan Cheng tertawa melengking, sahutnya dengan lembut, tak apa, apakah hengkau sungguh tak dapat bertempur Han Ping belalakan kedua matu, tetapi secepat itu pula ia mengatupkan lagi, katanya, mungkin aku sudah tak dapat berbuat apa-apa, lekaslah hengkau pergi sambil membereskan rambutnya yang terwait Chen Zhang in malam, ia tertawa, kalau begitu, aku makin tak boleh tinggalkan engkau, kenapa kata Han Ping heran. Aku akan berada di sini melindungi engkau tiba-tiba dari arah utara terdengar suara orang menghela nafas, ah, mungkin engkau juga tak dapat melindungi dirimu sendiri, nada suaranya bening seperti lonceng pagi. Han Ping cepat membuka matu dan mengetahui siapa yang datang itu. Dari belakang api unggun sesosok tubuh tinggi besar pelahan-lahan melangkah maju dan tak berapa lama pun sudah tiba di muka api unggun. Dari pancaran api unggun dapatlah diketahui perwujudan orang itu. Mukanya persegi, telinga besar, rambut janggutnya menjulai sampai ke dada. Ah, dia tak lain adalah Hongkuan Tiong, kepala desa Biklo San Chung, Toa Suheng dari darasi baju ungu Lam Hei Bun. Sikapnya serius sekali. Sepasang alisnya mengerut sinar kedukaan. Tetapi gerak-geriknya amat tenang. Dengan langkah yang syarat ia menghampiri api unggun. Setelah terpisah dua meter, siang kuan wan cheng tiba-tiba memungut pedangnya dan mementak dingin, berhenti maju selangkah lagi, akah terpaksa akan gerakan pedangku dengan pandangan dingin. Ong kuan tiong memandang ke arah nona itu dan berteriak syarat, Ji Hon Ping, bukalah matamu pelahan-lahan Hon Ping membuka matu dan menatap wajah Ong kuan tiong lalu bertanya dengan hikmat, ada urusan apa Ong kuan tiong tertawa dingin, di dunia ada berapa orang Ji Hon Ping menyahut Hon Ping dengan tertawa hambar, menurut sepengetahuanku hanya ada seorang tetapi aku pernah melihat ada dua, kata Ong kuan tiong, ia berhenti sejenak lalu lanjutkan. Sayang Ji Hon Ping yang satunya sudah mati mendengar itu siang kuan wan cheng tertegun. Ia berpaling memandang Hon Ping dengan mata berkecup-kecup. Seolah-olah hendak menembus isi hati Hon Ping. Pembicaraan itu benar-benar menimbulkan perhatian besar pada siang kuan wan cheng. Hon Ping tersenyum, jika dalam dunia ini terdapat dua orang Ji Hon Ping, mungkin seorang yang masih hidup itu pun tak lama tentu akan mati juga bagus. Bagus seru Ong kuan tiong, seorang yang dapat mengetahui hari kematiannya, adalah orang yang paling pandai siang kuan wan cheng memandang Hon Ping dengan seksama. Tetapi ia dapatkan Hon Ping yang dihadapannya saat itu, tetap sama dengan Hon Ping yang dilihatnya pertama kali dulu, pernah membenci pemuda itu dalam hati. Maka membuat kesan yang mendalam sekali akan tampang mukanya. Dan Hon Ping yang dilihatnya saat itu, memang sama dengan Hon Ping yang berada dalam kenangannya. Sambil menggerakkan pedang, ia menudingong kuan tiong dan mementaknya dingin, engkau itu orang gila. Jangan ngaco bello tiba-tiba dari belakang terdengar Hon Ping berkata, dia tak mempunyai hubungan apa-apa dengan engkau. Lebih baik jangan cari perkara dengannya siang kuan wan cheng berpaling. Di belakang ada jarak setombak jauhnya, tampak berdiri seorang wanita tua berambut putih, tangannya mencekal sebatang tongkat bambu. Wajahnya menampil kerut hawa pembunuhan. Matanya menatap lekat kepada dirinya. Siang kuan wan cheng bercekat dalam hati. Pada lain saat meluaplah amarahnya, ia bolang-balingkan pedang seraya berteriak marah, engkau melihat apa belum nenek berambut putih itu menjawab, tiba-tiba dari belakang melesat keluar seorang wanita berkerudung kain sutra hitam seraya menyelutuk, melihat sampai di mana kecerdasanmu sebagai manusia, siang kuan wan cheng makin marah, kalau sudah mengetahui lalu mau apa sekali ayunkan tangan, nona itu segera taburkan dua buah benda berkilat-kilat titik.